Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Oke sahabat De Onsu Moment perayaan ulang tahun Ayar Bud Onsu yang ke-41 Hanya ditemani oleh ketiga Ayar Bud Onsu Yaitu veteran Talia dan juga Tania Yang mana tanpa kehadiran Bunda Sarwenda Makanya ada banyak sekali yang bertanya Kenapa Bunda Sarwenda tidak hadir Dalam perayaan ulang tahun Ayar Bud Onsu Padahal statusnya masih suami istri Sudah jelas di story-story yang dibagikan oleh Bunda Sarwenda Bahwa pada saat ini Bunda Sarwenda sedang berada di negara China Untuk suatu bisnis trip Tidak hanya Bunda Sarwenda Ada Uncle Jody yang juga melakukan bisnis trip Kebetulan mereka dalam satu proyek Dan tentu saja Anti Wendy yang ikut menemani Bunda Sarwenda Jadi disitu ada satu brand Yang mengajak Bunda Sarwenda dan juga Uncle Jody Untuk bekerjasama Dan dari Indonesia mereka berdualah yang terpilih Kemudian muncul lagi spekulasi Kok bisa ya Kok bisa pas ya Momen perayaan ulang tahun Ayar Bud Onsu Dengan momen bisnis trip Bunda Sarwenda Dan juga Uncle Jody ke negara China Apakah ini suatu kebetulan Atau memang sudah disetting sedemikian rupa Jadi gini guys Misalnya ya Misalnya kalau Bunda Sarwenda ada di Jakarta Pasti banyak yang menyalahkan Bunda Sarwenda Loh Bunda Sarwenda kenapa nggak hadir Di perayaan ulang tahun Ayar Bud Onsu Pasti banyak yang menyalahkan Bunda Sarwenda Akan memojokkan Bunda Sarwenda Padahal ada di Jakarta Kenapa nggak hadir sih Kok Bunda Sarwenda begitu sih Menurut Mimin Ini adalah keputusan yang terbaik Dari Bunda Sarwenda Untuk tidak berada di Jakarta Di momen perayaan ulang tahun Ayar Bud Onsu Bukannya Bunda Sarwenda ini menghindar guys Tapi menghormati Keputusan yang sudah dibuat oleh Ayar Bud Onsu Tapi apakah Bunda Sarwenda Sudah tidak peduli lagi dengan Ayar Bud Onsu Apakah Bunda Sarwenda Sudah tidak perhatian lagi kepada Ayar Bud Onsu Tidak sama sekali Perhatiannya tetap Bahkan sayangnya pun masih tetap Kalian yang sering nonton video yang Mimin bagikan Ada beberapa momen yang menjadi bukti perhatian Dari Bunda Sarwenda kepada Ayar Bud Onsu Ayar Bud Onsu masih sering loh Dibuatkan bekal oleh Bunda Sarwenda Bahkan di momen perayaan ulang tahun kemarin Bunda Sarwenda memberikan hadiah khusus untuk Ayar Bud Onsu Dan disini yang bikin salut itu Pada saat veteran menjelaskan Bahwa ada hadiah dari Bunda Sarwenda Onyo mendekat dulu ke arah kamera Ini Onyo bawa juga hadiah dari Bunda Tujuannya apa? Biar jelas terdengar Oleh penonton Bahwa Bunda Sarwenda itu ngasih hadiah kepada Ayar Bud Onsu Nah disini juga better hendak mengatakan kepada penonton Bunda ku loh masih kasih perhatian kepada Ayah Bunda loh masih sayang kepada Ayah Makanya dia mendekat ke arah kamera Baru ngomong ini juga ada hadiah dari Bunda Dimana menemukan sosok wanita Yang jelas-jelas sudah mau diceraikan Sudah mau ditinggalkan Tapi wanita ini masih memberikan perhatian kepada suaminya Jarang terjadi seperti mencari jarum di antara tumpukan cerami Seperti itulah Bunda Sarwenda Jadi apapun keputusan yang dibuat oleh Bunda Sarwenda Janganlah kalian menyalahkan beliau Ini merupakan keputusan-keputusan yang terbaik Untuk menghindari fitnah Kalian lihat sendiri kan Adik-adiknya pasti langsung ngegas Kalau kokonya gak respons Yang penting udah didengarin gitu ya Sekarang kokonya lanjut jualan lagi Hostnya harus contoh sama Onyo Rajin gitu ya untuk cari telaset Salud dengan penggemar yang selalu setia Kepada Betar sampai sekarang Onyo tanya dulu daerahnya dimana Jadi bisa ditentukan lama waktu pengirimannya Setiap jualan itu ada sesinya Kadang jual makanan Kadang produk lain Afiliasi itu kalau Onyo punya produk sendiri ya Mungkin makanan gitu ya Tapi kan sekarang gak Hubungi kemana Onyo Ganti hubungi kemana katanya Jualan Apa tadi Onyo jualan makanan Bisa afiliasi gak katanya Bisa lah Hubungi kemana Mungkin anda bisa menghubungi Angkel Jodi ya Yang mempunyai produk sendiri Produk makanan atau snap Kita gak ganti Jangan reksona lagi guys Coba reksona lagi nanti Kohosnya yang asal ngambil keputusan Padahal kata Onyo Ini produknya masih laris Kenapa diganti Eh kok B aja jawaban Eh lagi itu ya Lagi cerjian ya Bulian ditanggapi dengan santai oleh veteran Yang seriusnya ya Aku berusaha buat serius Yang gak serius itu bukan veteran Tapi Kohosnya ya Yang asal Inilah contoh penyataan Kohos yang asal ngomong Dan tidak sesuai dengan konteks penjualan Semoga tetap menjadi fans yang setia kepada veteran Bukan tinggi badan yang menentukan Tapi skill saat bermain sepak bola Yang pertama Kokobetan yang selalu respon Setiap kali adik-adiknya ngajakin ngobrol Mimin pernah ceritakan bahwa Bunda Sarwenda itu harus selalu siap atau bersedia untuk menanggapi setiap kali ketika anak-anaknya ini ngajakin ngobrol Karena kalau mereka dicuekin mereka pasti akan marah, nangis, karena mereka merasa tidak dihargai Sama seperti di live ini Ketika veteran harus respon ketika adik-adiknya ngajakin ngobrol Di momen itu saat veteran lagi jualan Tiba-tiba Cici Talia ngajakin ngobrol Karena posisinya masih memberikan penjelasan Veteran sempat tidak mendengarkan gitu ya Atau mau direspon setelah Onyo selesai menjelaskan produk Tapi Cici Talia yang ngegaskan Onyo Dan akhirnya Onyo pun harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh adiknya Mereka gak peduli pada saat itu kokonya lagi kerja atau lagi apa Yang penting kata mereka Koko Onyo itu harus mendengarkan setiap kali kami ngajakin ngobrol Yang kedua Saat ada komen Onyo gak cocok bermain sepak bola Karena tubuhmu pendek Pertanyaan konyol menurut Mimin Dipikirnya Pertiri pemain basket memiliki syarat harus mempunyai tinggi badan sekian-sekian Bermain sepak bola tidak membutuhkan yang namanya tinggi badan Tapi apa Skill Kemampuan bermain sepak bola Percuma badanmu tinggi Tapi kamu tidak mempunyai skill bermain sepak bola Mohon maaf sebelumnya Apakah netizen ini tidak pernah belajar sebelumnya ya Apakah dia tidak tahu gitu ya Kalau bermain sepak bola itu menggunakan kaki Bukan menggunakan tangan Atau posisi gawangnya tinggi gitu ya Jadi harus loncat luk Terus mendang bola Mungkin itu yang dipikirannya Anda lihat pemain sepak bola Lionel Messi yang dari Argentina Yang menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia saat ini Tidak tinggi Orangnya tidak tinggi Sama seperti Onyu Tapi skill bermain sepak bolanya luar biasa Sama seperti Bacan Putonso Skill bermain sepak bolanya di atas rata-rata Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga de Onsu Jangan lupa untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya